Saudara selain menjadi momen menjalin silaturahmi, safari Ramadan memberikan pesan kepada masyarakat untuk mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemahaman yang sama nantinya diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat Sambas yang berkemajuan. Pada hari ke-13 Ramadan, Bupati Satono beserta sejumlah OPD terkait dan anggota DPRD Kabupaten Sambas telah menyelesaikan safari Ramadannya ke sejumlah daerah. Kebersamaan yang dirajut melalui silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat efektif dalam memantau hasil-hasil pembangunan hingga ke daerah. Seperti yang dikemukakan Kepala BKD Kabupaten Sambas, Rahmat Robi, ketika mewakili Bupati dalam sambutannya di Masjid Jamit Al-Huda, Desa Sempalai. Ramanya perangkat OPD yang turut serta dalam safari menunjukkan pemerintah Kabupaten Sambas sangat kompak. Persoalan pembangunan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif, pemerintah Kabupaten telah mengelontarkan sedikitnya 1,4 miliar rupiah untuk pembangunan masjid. Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Anwari mengharapkan semangat beribadah umat semakin bertambah. Alhamdulillah hari ini kita berada di Kecamatan Sebawi, jemaah cukup ramai dan entusiasnya mudah-mudahan kita dapat memberikan berkah terhadap kegiatan ini. Hal sedara juga diutarakan Kepala BAPEDA Kabupaten Sambas, Yudi yang mengapresiasi kinerja Bupati Satono yang mampu meningkatkan kerasa kebersamaan dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Sambas membangun nilai-nilai keimbangan di kalangan umat beragama. Yudi berharap upaya membangun Kabupaten Sambas yang relikius terus didukung guna menghasilkan SDM tidak hanya unggul, tapi berima dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.